berikut ini cara mengatasi whatsapp yang terkunci dengan sidik jari jadi biasanya kalau kalian yang ada mengunci whatsappnya di bagian ini pakai fitur sidik jari di bagian privasi nah di kunci sidik jari ini kemudian tidak bisa membuka lagi gara-gara mungkin sensor sidik jarinya error atau kotor nah sehingga kita kalau mau login ke whatsapp seperti ini itu tidak bisa ada tulisan operasi sidik jari dibatalkan oleh pengguna nah bagaimana cara membukanya itu sangat mudah kalian silakan non aktifkan saja yang namanya sidik jarinya sementara jadi untuk itu silakan buka pengaturan hp masing-masing di mana letak pengaturan sidik jarinya kalau di samsung buka saja pengaturan seperti ini kemudian kalian cari menu keamanan atau yang ini biometrik dan keamanan cari sidik jari atau menu sidik jari nanti kalian masukkan pola layar kalian ataupun sidik jari nah ini silakan kalian non aktifkan saja bisa juga kalian hapus sidik jari yang terdaftar disini atau kalian matikan disini buka kunci sidik jari nah seperti itu tapi ada beberapa hp itu harus dihapus yang ini baru bisa silakan di cek sekarang nah itu kan masih terdaftar sidik jarinya meskipun kita non aktifkan untuk itu silakan dihapus saja di bagian sidik jari ini kemudian pilih hapus saja atau matikan saja kunci layarnya juga sama di bagian ini kunci layar nah yang ini di bagian tipe kunci layar kalian pilih masukkan pola ataupun pin nanti pilih yang bagian usap ataupun tidak ada nah seperti itu juga bisa kalau kalian tidak ingin menghapus yang namanya kunci layar cukup hapus sidik jari yang terdaftar nanti itu whatsapp langsung bisa dibuka seperti ini itu saja silakan kalian coba sendiri selamat menikmati